musik 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 ya masih bersama Kang Ahro di inspirasi bersama Kang Ahro masih kita ngobrol-ngobrol dengan jadisan VSK yang ingin mengambil banyak inspirasi dan saya ingin tahu juga nih bagaimana produk ini menjadi beda nih VSK dari yang lainnya dan saya ingin menjadi suatu mantep nih buat bedisnya sendiri jadi ini kan cake yang ada awalnya kita buat itu cake ini aja yang pisah dalamnya krimpah dan krimpah itu ada yang kemarin rasa dan itu kita baru pertama kali muncul akhirnya kita munculkan rasa-rasa yang kekinian seperti apa aja ada rasa kegelan, green tea, oreo kitkat, almond, cheese jadi rasa-rasa tersebut yang membuat orang jadi pengen coba mungkin penasaran karena dia tutupnya juga pisah dan kita sudah lolos badannya mudi jadi lolos halal dan jadisnya sudah keluar jadi satu-satunya itu lah yang bedanya ya yang tutupnya pisah terus sudah tutup kita bisa membuka riset luar riset luar riset luar jadi kalau misalkan jadi siap sharing ya dan yang pisah ini tahannya di garis rupa karena tanpa belakang pengaku jadi harus dimasukkan belakang juga nah ya masuk freezer atau belakang setelah satu bulan hampir enak banget ya karena dingin ya tapi tetap stocking tetap stocking setelah itu terlaku ya kalau dimasukkan belakang dan ini dari tampilannya juga ini sudah begitu beda ya dan mungkin dari cara marketingnya ya iya kalau untuk cara marketingnya untuk Lady Banana sendiri kita pakai bisnis online kita juga digital marketing kita pakai game kita pakai servicing juga kita juga pakai buzzer ya dan sekarang tuh sangat apapun-apun ya kita juga banyak seller itu dari bisnis online nah online stocknya ada kita baru jadi by order by order langsung produksi jadi bisnis online ini sangat minim resikusnya kan kenapa orang-orang juga bagus yang kulit bisnis bisnis online kalau modalnya sedikit sedikit gitu ya minimal tapi hasilnya juga bagus cuma bagi banget caranya kita memberikan produk terbaik inovasi terbaik dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita nah semuanya inspirasi sekali ya Teriska ini saya sangat berhubung sekali di channel Bumbu Teris sehari ini dan ini pengen di Gendal sama teman-teman terbaik inspirasi apa yang bisa disampaikan dalam program saya untuk bersama Tanahwi kayak kalau misalnya yang terjadi teman-teman yang mau berlain 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 jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kita pertama harus percayaan yang lain berlain karena Allah tidak akan berlain suatu kalau kita mau berlain dari diri sendiri dan Allah akan melihat kalau manusia tersebut berusaha Allah akan memberikan jalan jadi penting untuk berlain berlain percaya dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan kemudian kalau kita percaya semua dan mau berlain usaha kalau kita percaya melakukan usaha kemudian untuk menjadi usaha atau menjadi usaha itu perlu mental yang kuat karena mental yang kuat karena mental yang kuat itu tidak jauh untuk menjadi satu usaha yang berhasil 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 mental yang paling penting karena bisnis pasti ada pentingnya pasti ada jangkotnya masih ada pasti ada sarang goang pasti ada satiakan so mental yang kuat kemudian yang tiga networking itu baru-baru siap itu kita membangkan bisnis kita biar jaringan bisnisnya bagus bisa kolaborasi itu networking kemudian kita mau jadi orang yang amanah karena benar jadi kenapa karena kita sekali menjadi percaya kita akan jadi viral akan neseknya nampaknya bulut bagi kita dan bagus juga bagi Sando oke sangat menginspirasi sekali dan sahabat StradisTV tentunya ada beberapa yang berus kita cakap ya sebagai Sando yang menginspirasi kita sekalian seorang Rizka adalah seorang yang memang saat ini terlihat sukses tapi bagaimana dulunya perjalanan bisnis jadi lalu yang begitu sangat berproses sangat berproses sangat berproses bahwa biasanya menginspirasi kita apapun bisnisnya ya harus dijalankan dan tentunya satu hal keyakinan percayaan diri dan tentunya kesabaran yang selalu terdengarkan yang menjadi mindset tingin terdengar terdengar selalu terdengar 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 dan semoga perjubatan ini memberikan inspirasi buat sahabat perguruan usaha Stradis dimanapun sehingga apa yang kita lakukan untuk menjadi sesuatu yang berharga sesuatu yang bermanfaat bukan buat kita sendiri dan terakhir Tereska silahkan ikut promosikan Stradis TV dengan acara acara live share dan subscribe di Stradis TV dan cara inspirasi bersama demikian perguruan kita sahabat Stradis dimanapun dengan kami saya Tereska Ranggiani seorang pemisi sukses di kuliner pembina lady banana pisang hijau semoga hari ini inspirasi buat kita sekalian dan sampai jumpa dan sampai jumpa di